Tentunya, sedekah yang terbaik kata para ulama adalah kepada karib kerabat. Karena sedekah kepada karib kerabat, pahalanya dua. Pertama pahala menyambung silaturahmi, kedua pahala bersedekah. Apalagi kerabat dekat, seperti orang tua, seperti kakak dan adik, om, paman dan yang lainnya. Tapi kalau kita punya uang berlebihan, kita sudah kasih orang tua kita, tidak ada salahnya kita kasihkan kepada fakir-fakir miskin. Semakin seorang membutuhkan sesuatu, mudah-mudahan sedekah kita itu pahalanya semakin besar. Karena kita semakin menghilangkan penderitaannya. Ya kalau kita sudah kasihkan ibu kita, kakak-kakak kita, kakak-adik kita, dan mereka berkecukupan, ya mungkin mereka tidak perlu sedekah. Yang perlu kita berikan kepada fakir-fakir miskin ayatim. Masalah orang tua, masalah saudara, mungkin kita kasih hadiah. Jadi intinya, bebas kita beri sedekah kepada kerabat atau di luar kerabat, tetapi memang paling utama adalah kerabat. Tetapi kalau kerabat, menurut perkiraan kita sudah cukup, maka kita berikan juga kepada selain kerabat.